Ia cukai Soekarno-Hatta ungka penyelundupan sabu modus pembalut dan pakaian dalam wanita Narkotika berupa sabu sebanyak hampir 2,8 kg yang disembuhkan di dalam softek dan juga di dalam berat kombata jas Indonesia jaya 8 kg tadi itu kami disini sudah bisa menelamatkan hampir 2,8 juta orang yang bisa terselamatkan tidak mengonsumsi narkotika dengan demikian inilah rekan-rekan sekalian dari bentuk sinergitas yang dimitakan korokasi dan kepada kita bahwa kita itu sebagai government bukan lagi sektoral semua institusi yang ada di Tengkarek di Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan pengawasan atas masuknya narkotika dan ini kami sedikan tanggal 24 kemarin itu kami sudah melakukan penegahan terhadap 2 orang warga negara Malaysia wanita yang membawa narkotika berupa sabu sebanyak hampir 2,8 kg 2,8 kg yang disembuhkan di dalam softek dan juga di dalam berat dua orang itu tidak saling kenal dalam satu pesawat kita kita lakukan penegahan dan berkat kecermatan dari teman-teman kami di lapangan dan berkat juga kecermatan dari teman-teman kepolisian yang dibawah pimpinan Pak Yusep itu bisa melakukan penegahan bukan hanya dua orang tadi sebagai pembawa tetapi kita juga bisa menegak tambahin enam orang jadi totally dari kasus ini 8 orang yang bisa kita lakukan penangkapan dan nanti akan kita laksanakan proses penyidikannya ke teman-teman dari Poles Bandara Soekarno-Hatta di online Megapolitan Post melaporkan